Intro Halo sahabat, selamat datang kembali di channel suksespedia Ternak ikan rileh bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menguntungkan lho Caranya pun cukup mudah, salah satunya dengan memberi pakan lileh secara teratur Ada berbagai makanan lileh yang bisa kamu beri, kamu bisa membelinya atau membuat pakan lileh sendiri loh sahabat Namun supaya lebih hemat, kamu juga bisa membuat pakan lileh sendiri sekaligus meningkatkan kemampuan dalam budidaya ikan Salah satunya dari kotoran kambing Pasalnya kotoran kambing bisa dijadikan bahan makanan lileh yang mudah dan bergisi loh Dan berikut adalah Pakan lileh bisa dibuat dari kotoran kambing Ini dia caranya Namun sebelum lanjut, klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Siapkan bahan Kotoran kambing memanglah bahan utama untuk membuat pakan lileh Namun kalian memerlukan bahan lainnya sebagai pelengkap agar menjadi pakan yang bergisi ya Bahan yang harus disiapkan diantaranya adalah kotoran kambing yang sudah dikeringkan selama satu minggu Tabung, karung, limbah sayuran, bekatul, 1 liter IM4, 2 liter tetes tebu atau gula pasir, dan 10 hingga 20 liter air Bagaimana? Cukup mudah untuk mendapatkan bahan-bahannya kan? Siapkan wadah Tempat untuk penampungan kotoran kambing selama proses menjadi pakan lileh adalah wadah yang tepat ya Wadah yang bisa kamu gunakan yaitu jarigen atau tabung atau wadah lainnya yang memuat kotoran kambing tersebut Campurkan gula pasir, air, dan IM4 Gunakan wadah untuk membuat campuran gula pasir atau tetesan tebu yang dilarurkan dengan 1 liter air dengan 20 militer IM4 sebagai senyawa baru Diamkan selama 2 jam dengan pemasangan airator Mudah kan sahabat? Campuran IM4 akan meningkatkan hasil budidaya lileh yang berkualitas dan mampu diolah menjadi berbagai aneka makanan Tetes tebu atau gula pasir mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan menghasilkan lileh yang bagus Dengan olahan makanan lileh tersebut bisa menjaga penyakit stres menyerang ikan lileh loh Campurkan seluruh bahan Ketika semuanya sudah siap maka campurlah semua bahan seperti limbah sayuran, begatul, dan kotoran kambing Untuk memberi pakan lileh yang bagus sebaiknya jangan menggunakan kotoran kambing yang bau dan lembek ya Selain itu kotoran kambing juga harus bersifat mudah terurai agar menjamin kesehatan pakan yang dibuat Campur semua bahan dengan larutannya sudah dibuat pada langkah ketiga Aduklah semuanya sampai merata sehingga menghasilkan pelangton yang bisa dicena dengan mudah oleh ikan lileh ya Tutup rapat wadah Gunakan wadah untuk penyimpan olahan pakan lileh yang bisa ditutup rapat ya sahabat Setelah itu simpan di tempat teduh dan jangan terkena sinar matahari langsung Pemberian pakan Proses fermentasi berjalan selama 14 hari hingga bakteri pada kotoran kambing sudah tidak berbahaya Sehingga bisa menjadi makanan pada ikan lileh yang berumur kurang dari sebulan Kalian bisa memberikan pakan dari kotoran kambing ini secara langsung dengan memasukkan pakan ke dalam kolam lileh Nah itulah beberapa cara untuk membuat pakan lileh dari kotoran kambing dengan mudah ya Bagaimana sahabat mau mencoba membuat pakan alami untuk lileh kalian Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video berikutnya